Jangan kan berkaitan dengan bersama muslim, bahkan bersama non-muslim tidak boleh kita mendholimi non-muslim. Orang kafir, kalau bukan kafir harbi, maka tidak boleh kita mendholiminya. Ini sering saya ingatkan bahwasannya kafir ada empat. Yang pertama, yang boleh dibunuh dan boleh dirampas hartanya kafir harbi, itu orang kafir yang berperang melawan kita. Tidak apa-apa kalau dalam kondisi perang, kalau kita tidak bunuh dia, dia yang bunuh kita. Kita boleh bunuh dia, halal darahnya, kita boleh ambil hartanya. Tetapi kafir-kafir yang lain tidak boleh, tiga kafir yang lain seperti kafir zimmi, itu orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Kemudian dia membayar jizyah kepada pemerintah muslim. Yang kedua namanya kafir mu'ahad, kafir mu'ahad adalah orang kafir yang tinggal di negara kafir. Namun antara negara kafir tersebut dengan negara kita ada perjanjian damai, ini juga tidak boleh ditolimi. Tidak boleh diganggu. Kenapa? Karena negara kita punya perjanjian damai dengan negaranya. Kemudian kafir mustaqman, kafir mustaqman itu orang kafir yang negara kita dengan negara dia telah sedang berperang. Tetapi dia minta pengamanan untuk masuk di negara kita dan kita beri pengamanan, maka tidak boleh kita berkhianat dengan melanggar janji tersebut. Saya ulangi, tidak semua orang kafir halal darahnya dan tidak semua orang kafir halal hartanya. Yang halal hartanya dan halal darahnya cuma satu, kafir harbi, kafir yang sedang berperang melawan kita. Dan tidak ada yang mengingkari kalau dalam perang kita membunuh orang, karena kalau kita tidak membunuh kita yang dibunuh. Tetapi kebanyakan orang kafir sekarang yang bersedang kita berinteraksi dengan mereka terutama di negara kita bukan kafir harbi. Bukan kafir harbi. Oleh karenanya, tidak boleh seorang mendolimi orang kafir, apalagi membunuh orang kafir. Nabi SAW bersabda, Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, itu kafir yang punya perjanjian damai. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman yang berat bagi orang yang membunuh orang kafir. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, Ketahuilah barang siapa yang mendolimi orang kafir yang perjanjian damai dengan kita. Atau merendahkannya. Atau membanding dia di luar kemampuannya. Misalnya seorang kafir tinggal di negara Islam, kemudian dia menjadi anak buah kita, Kemudian dia jadi pegawai kita, terus kita suruh dia kerjaan lebih berat, tidak mampu dia lakukan. Nabi SAW melarang. Atau kita mengambil hartanya tanpa dia ridhoi. Maka aku akan yang mendebat orang ini pada hari kiamat. Aku akan membela dia pada hari kiamat. Hadis ini di luar Abu Dawud.